Intro Tautang Gerang Merak tetap beroperasi normal selama larangan mudik 2021 Namun, ada sejumlah titik di Tautang Gerang Merak yang dilakukan penyekatan dan lokasi checkpoint Penyekatan di Tautang Gerang Merak dan checkpoint tersebut dilakukan personal ke polisi yang Untuk membatasi keluar masuknya kendaraan pribadi Dan anggota penumpang dengan diarahkan kembali ke daerah asal selama larangan mudik 2021 berlaku Presiden Direktur PT. Marga Mandala Sakti, Chris Adesudiono menyampaikan Terkait larangan mudik 2021 yang dikeluarkan pemerintah Keberabadaan PT. Marga Mandala Sakti sebagai operator Jalan Tautang Gerang Merak adalah unsur pendukung Chris mengatakan PT. Marga Mandala Sakti MMS Sebagai pengelola Jalan Tautang Gerang Merak mendukung upaya pemerintah dalam menekan dan mencegah penyebaran COVID-19 Bahkan, kata dia, PT. Marga Mandala Sakti meningkatkan kesiap siagaan Tautang Gerang Merak di sejumlah aspek dalam melayani masyarakat selama larangan mudik 2021 Dilansir kabarmonten.com dari akun Instagram At Asratol Tamer, Rabu 5 Mei 2021 Selama larangan mudik 2021 berlaku dari tangga 6 hingga 17 Mei 2021 Di sejumlah titik di Tautang Gerang Merak dilakukan penyekatan Titik penyekatan di Tautang Gerang Merak tersebut diantaranya di Gerbang Tautang Gerang Merak Gerbang Tautang Gerang Merak, Jakarta dan Gerbang Tautang Merak Kemudian, selain adanya titik penyekatan di Tautang Gerang Merak tersebut Di sejumlah Gerbang Tautang juga didirikan lokasi cekpoin larangan mudik 2021 Titik cekpoin tersebut diantaranya di Gerbang Tautang Balaraja Timur, Gerbang Tautang Balaraja Barat, Gerbang Tautang Cikandai, Gerbang Tautang Ciujung Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan larangan mudik 2021 melalui Permen Hub No. 13 Tahun 2021 Tentang pengendalian transportasi selama masa Ido Fitri tahun 1442 serta Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang peniadaan mudik Hari Raya Ido Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 Aturan tersebut berlaku mulai 6-17 Mei 2021 dan penyekatan kendaraan pemudik di Tautang Gerang Merak Dilakukan oleh pihak kepolisian Dalam aturan larangan mudik 2021 tersebut, sejumlah pengecualian yang diterapkan diantaranya kendaraan logistik, kendaraan dinas, menjenguk keluarga sakit, kunjungan duka, kendaraan pengangkut ibu hamil yang didampingi satu orang serta persalinan yang didampingi oleh dua orang Terima kasih telah menonton!